Ya baik, terima kasih kepada host, diizinkan saya slideshow ya. Baik, saya mau menyapa para pemirsa sahabat Hope Channel dulu, suara saya sudah terdengar jelas ya. Selamat sahabat Bapak Ibu sahabat Hope Channel, di pagi sahabat yang indah ini kita akan sedikit berbicara mengenai bijak menggunakan antibiotika. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya yakin kita semua sering mendengar antibiotika dan bahkan sebagian dari antara kita juga pernah menggunakan antibiotika. Jadi, antibiotika itu termasuk dalam satu golongan besar yang dinamakan antimikroba. Di dalam antimikroba ini ada antibiotika, ada antiviral atau antivirus, ada antifungal atau antijamur, dan ada antiparasit. Nah, mengapa kita harus bijak menggunakan antibiotika? Nanti kita akan dengar penjelasannya di belakang ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, antibiotika itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Saya bold di situ kata-kata bakteri. Ya, jadi memang antibiotika khusus diberikan ketika dokter sudah mendiagnosis Bapak Ibu terinfeksi dengan bakteri. Dan sementara itu Bapak Ibu, kalau kita sakit-sakit yang ringan ya, kita lihat di sini, seperti kadang-kadang kita sering batuk pilek, tanpa sesak, influenza, cacar air, gondongan, campak, demam berdarah, itu adalah suatu penyakit infeksi tetapi yang disebabkan oleh virus ya Bapak Ibu, sehingga penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak memerlukan pemberian antibiotika. Baik juga pada keadaan misalnya luka kecil atau diare cair tanpa darah dan hepatitis juga yang masih termasuk golongan yang ringan disebabkan oleh virus, sehingga kita tidak perlu menggunakan antibiotika ya Bapak Ibu sekalian, karena memang sering dari antara kita itu mungkin flu satu hari, dua hari, dan flu ini atau influenza, cacar air, gondongan, campak ini adalah satu kondisi penyakit yang kita sebut self-limiting disease. Jadi bisa sembuh sendiri ya Bapak Ibu, ditambah dengan istirahat, makan dan minum yang cukup, mungkin keluhannya simptomatis kalau demam, dikasih obat demam saja, ditambah multivitamin, itu sudah cukup. Biasanya dua tiga hari dia akan menyembuh, sehingga memang tidak perlu penggunaan antibiotika ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu, seperti yang tadi judulnya, mengapa kita harus bijak menggunakan antibiotika, alasannya adalah sebagai berikut, ketika Bapak Ibu berobat dan diberikan obat oleh dokter, kemudian pergi ke apotek dan dijelaskan, pada saat pemberian obat, maka dokter atau apotekar akan mengatakan, Bapak Ibu, nanti antibiotikanya dihabiskan ya, rata-rata kita dikasih obat antibiotika lima hari ya Bapak Ibu ya, dan kadang-kadang di hari ketiga dan di hari keempat itu keluhannya sudah hilang, tetapi obat antibiotika itu tetap harus dihabiskan sampai lima hari sesuai dengan pemberian dokter, mungkin pada kondisi tertentu, alin diberikan tujuh hari. Walaupun gejala infeksinya sudah tidak muncul, kita sudah merasa lebih sehat, kita harus tetap menghabiskannya. Kenapa? Karena antibiotik tersebut ketika tidak dihabiskan, dia akan menyebabkan timbulnya terjadinya satu kondisi yang dinamakan resistensi bakteri. Jadi bakterinya itu tidak akan mati sepenuhnya, karena dosis obat tersebut tidak mencapai waktu sepenuhnya yang diberikan oleh dokter. Nah, bakteri resistensi itu apa Bapak Ibu? Bakteri resistensi itu sebenarnya adalah bakteri penyebab infeksi yang biasa, dulunya itu bisa dimatikan dengan antibiotika tertentu, dan dengan jangka pemberian obat tertentu. Tetapi ketika bakteri tersebut menjadi resisten, bakteri tersebut tidak mati, kemudian dia bermutasi menjadi lebih kuat, maka bakteri tersebut butuh kadang-kadang pemberian kombinasi antibiotika dengan waktu pemberian yang lebih lama. Jadi kondisi resistensi bakteri, jadi yang resisten itu adalah bakterinya ya, bukan badan kita yang resisten, dia menjadi, dia bermutasi, dia menjadi lebih kuat, sehingga ketika dia menimbulkan infeksi, dia sudah tidak mempan lagi Bapak Ibu dengan antibiotik yang biasa, dan perlu waktu pemberian yang lebih lama. Nah, Bapak Ibu, nanti kita lihat penyebab-penyebab terjadinya resistensi bakteri atau resistensi antimikroba. Ya ini salah satunya adalah penggunaan antibiotika yang salah dan berlebihan. Nah, kita bisa lihat di sini, sebenarnya antimikroba resistensi atau terjadinya bakteri resistensi atau superbug itu adalah disebabkan secara medis ya, bisa disebabkan karena selective pressure, karena mutasi, karena penyebab-penyebab sosial diantaranya yang ada di sebelah kanan. Yang pertama itu adalah penggunaan antibiotika yang salah. Ya, jadi memang pemberian antibiotikanya salah atau tidak benar. Kemudian sering menggunakan antibiotika, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sakit-sakit sedikit, langsung cari antibiotik, langsung beli antibiotik sendiri. Ya, istilahnya pinter-pinteran ya Bapak Ibu ya, pergi ke apotik, langsung beli antibiotik. Kemudian yang ketiga penggunaan sosial antibiotika yang salah adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung residu antibiotik. Nanti kita akan bahas di belakang. Dan yang keempat adalah tertular pasien yang terinfeksi dengan bakteri resisten. Ya, Bapak Ibu, kalau seseorang sudah jatuh di dalam kondisi infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang resisten, biasanya dokter akan kesulitan sekali untuk mencari obat. Ya, oleh sebab itu, seperti di dunia tadi, kita harus bijaksana menggunakan antibiotika. Ya, karena ada bahaya resistensi bakteri atau resistensi antimikroba yang mengancang di depan. Ada satu tagline atau pepatah yang mengatakan ya kepada sahabat-sahabat saya, teman sejawat, pada saat kita sedang menuliskan antibiotik, ingatlah ada yang mengatakan, ada satu kepatah yang mengatakan, what doesn't kill you makes you stronger. Ya, jadi kita harus benar-benar kepada teman sejawat, secara rasional, harus memberikan antibiotika tepat pada orangnya. Nah, jadi bagi sahabat Hope Channel, pada pemirsa orang awam di sini, kita lihat di sini, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah resistensi antibiotika ini. Pertama, kita hanya menggunakan antibiotika yang diresepkan oleh petugas medis profesional. Ya, jadi jangan pinter-pinteran ya Bapak Ibu, beli antibiotik sendiri pergi ke apotik. Kemudian yang kedua, setelah menerima resep dan diberikan obat, habiskan obat antibiotika tersebut, bahkan ketika kita sudah merasa lebih enak. Kemudian yang ketiga, jangan menggunakan antibiotika yang tersisa. Ya, ketika sakit lagi, kita pikir-pikir, kayaknya penyakit saya ini sama, yang kemarin, ah saya masih punya obat antibiotika yang nggak dihabiskan, kemarin, ah saya pakai aja. Seharusnya, kalau kita menghabiskan antibiotika yang diresepkan oleh dokter, maka tidak akan ada leftover antibiotik, siap Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, jangan membagi antibiotika kita pada orang lain, karena belum tentu infeksi bakterinya. Orang tersebut, bahkan orang yang satu rumah, baik anak, atau suami, atau istri, sama. Kemudian yang kelima, yang paling penting, yang bisa kita lakukan, adalah kita rajin menjaga higienis atau kebersihan dengan cara mencuci tangan secara reguler, menghindari orang yang sakit, dan kalau ada jadwalnya vaksin, boleh kita update. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mencegah terjadinya resistensi bakteri, karena penemuan obat antibiotika ini cukup lama ya, Bapak Ibu, sementara kejadian terjadinya resistensi antimikroba ini lebih cepat dibandingkan dengan ditemukannya antibiotika, maka kita harus bijak menggunakan antibiotika. Ini yang tadi yang sudah saya jelaskan di depan, kemudian jangan lupa setiap kali kita menerima obat, kita harus bisa tanyakan kepada apoteker informasi tentang obat apapun atau tentang antibiotik yang akan kita minum, aturan minum obat, apakah ada potensi efek samping yang terjadi bila diberikan dengan obat lain, kapan waktu dan interval minum obat, cara menyimpan obat, kemungkinan efek samping, dan risiko alergi. Ini ada beberapa efek samping antibiotik yang bisa kita ketahui, walaupun persentasenya sangat kecil, tetapi kalau terjadi apa-apa, bisa harap Bapak Ibu menghubungi dokter yang meresepkan antibiotik tersebut supaya mencatat kalau memang hal tersebut adalah merupakan efek samping obat dan dicatat di dalam rekam medis Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian supaya tidak diberikan lagi di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, tadi ada penyebab konsumsi makanan yang mengandung residu antibiotika ya. Bagaimana ya? Ini maksudnya bukanlah antibiotika yang kita minum, tetapi makanan-makanan yang tersaji di meja, saat ini Bapak Ibu kita harus waspada bahwa bisa mampir antibiotika tersebut ke dalam bahan makanan dan tersaji di meja kita. resistensi hewan-hewan yang resisten terhadap antibiotika dapat membawa bakteri yang berbahaya di dalam tubuh mereka ketika kita memakan daging hewan tersebut dan tidak diolah dengan baik. Dan penyebaran bakteri yang resisten tersebut juga bisa terjadi ketika kita tidak mencuci sayuran atau buah-buahan dengan bersih ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kita tahu bahwa para peternak, para petani saat ini juga menggunakan antibiotika untuk meningkatkan pertumbuhan hewan ternak mereka dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanaman mereka. Padahal Bapak Ibu memang hewan ternak tersebut kalau sakit dan sakitnya adalah infeksi bakteri dokter hewan akan memeriksa dan memberikan antibiotika biasanya juga dipakai pada kondisi infeksi bakteri. Tetapi kita lihat di sini para peternak-peternak sekarang yang apa ya dalam tanda kutip nakal ya menggunakan antibiotika untuk mempromote supaya daging hewan mereka bisa lebih baik lebih banyak lalu hewan ternaknya juga tidak tidak gampang sakit. Kita lihat di sini di tahun 2011 di Amerika Serikat ya penggunaan antibiotika yang berlebihan pada peternakan ini 3,9 kali lebih besar dibandingkan jumlah antibiotika yang terjual yang dipakai bagi orang-orang yang sakit di Amerika Serikat ada 29,9 juta pound beratnya antibiotika yang dipakai di peternakan 3,9 kali lebih besar karena yang dipakai untuk orang sakit di Amerika tahun 2011 antibiotika tersebut hanya 7,7 juta pound beratnya ya sudah sangat overuse ya sudah sangat berlebihan penggunaannya untuk pabrik untuk produksi peternakan yang memproduksi daging ayam dan juga daging merah lainnya kita lihat di sini sehingga memang kalau risiko terjadinya resistensi bakteri tersebut bisa terjadi pada hewan yang mengkonsumsi antibiotika tersebut dan ketika kita tidak mengolahnya dengan baik itu akan sampai di meja makan kita dan masuk ke dalam tubuh kita ini adalah contoh bagaimana bagaimana rute terjadinya penyebaran antibiotika resisten bisa terjadi pada saat seorang menggunakan antibiotika secara tidak benar seperti yang sudah saya jelaskan di depan atau juga bisa melalui bahan makanan ya Bapak Ibu ini adalah salah satu data lagi bagaimana antibiotika resisten ini bisa menyebabkan kematian secara global setiap tahunnya bisa sampai 700 ribu kematian secara global akibat infeksi dari bakteri yang resisten karena para dokter sudah tidak tahu mau menggunakan antibiotika apa lagi semuanya sudah kembal ketika dilakukan pemeriksaan putur darahnya tidak ada lagi antibiotika yang sensitif ya dan saya baru baca kemarin ada jurnal yang mengatakan di tahun 2019 ada 1,2 juta kematian di tahun 2019 karena akibat dari bakteri resisten ini dan diperkirakan di tahun 2050 kalau kita tidak bijak menggunakan antibiotik kayak Bapak Ibu ini akan meningkat menjadi 10 juta kematian setiap tahunnya ya start di tahun 2050 jadi ini sangat mengancam dan mengkhawatirkannya Bapak Ibu tetapi kiranya dengan pelajaran atau seminar kesehatan pada pagi hari ini kita bisa bijak menggunakan antibiotik kita memang harus menggunakan antibiotik bila diresepkan oleh dokter dan menghabiskan obat tersebut ya Bapak Ibu dan tidak membaginya dengan orang lain kemudian tidak menyimpannya dan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan boleh menghubungi dokter atau apotekar yang memberikan obat tersebut biarlah kita bijak menggunakan antibiotik untuk menjaga cadangan antibiotik kita dan kiranya kita tetap selalu sehat terima kasih atas perhatiannya sahabat channel Tuhan memberkati terima kasih selamat menikmati